Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry GVD Kali ini gue akan ngasih tau ke kalian gimana caranya sih membuat animasi bergerak ya, nah temanya sih gue pengen bikin nih animasi bergerak yang sedang lari gambarnya begini guys, sedang lari dikejar sama hewan atau binatang lah nantinya di belakang kita kasih, nah tapi disini gue akan bikin karakter dulu ya, sketch saya sebenernya udah jadi tuh nah jadi gue totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 5 orang, nah ini 5 orang yang sama ya guys ya, warna bajunya juga sama jadi kita samain aja oke, kita mulai nah disini nanti ke depannya sih gue niatnya emang mau bikin animasi sendiri sih guys ya, nah ini ciri kasih gue, dan animasi gue ini juga karakter ilustrasi juga dijual kok jadi kalau kalian yang mau beli-beli untuk kebutuhan kantor untuk hutan desain lainnya ya kalian bisa cek di instagram gue, atau klik aja link di bio profil youtube gue aja nah disini kita warnain dulu guys ya biar jadi semua warnanya harus sama karena kan ini 1 orang ntar gue jelasin oke, kita warnain dulu ya ya siapa tanda tangannya nih emang gak bagus tapi ya sengaja aja nanti kita bagusin deh sekarang warna-warnain dulu aja deh jadi jangan lupa ditonton ya nanti animasinya ini kan mau bikin tutorial dulu nanti kita bikin animasi bergeraknya abis itu kita dubbing juga nanti gue bikin dubbing guys makanya kalian harus tonton ya oke oke kita klik disini warnanya sama semua nih oke nanti kita rapi-rapiin aja oke kita bikin disini juga klik aja klik aja ya ini gue belum ada nama sih nanti bikin mau bikin belum ada namanya nih ini untuk bagian ceweknya ya guys ya cewek jadi nanti kita bikin 2 karakter cowok cewek ya lumayan lah oke kita bikin disini kita klik udah ya ini dong agak kurang rapi oke tangannya juga terlalu besar banget oke nah kita kebawain aja oke eh salah deng juga mau nah oke ini tangannya oke disini dan ini juga kita bikin nah agak sedikit oke kita lihat dulu ini juga kita bikin garis aja disini oke oh ada lagi nih satu lagi belum kita tambahin lagi jadi kalian tuh kalau mau bikin pertama tuh harus punya karakter ya karakter sendiri kalau mau bikin tapi kalau kayak buat iseng-iseng boleh kok nyomat-nyomat di google banyak kalau emang cuma buat video ini aja ya guys ya jangan buat dijual nanti kalian kena high climate cipta kasihan juga dong yang udah capek-capek bikin karakter sendiri tangannya kegedein banget nih kayak raksasa bro nah misalnya gue tuh agak dikecilin aja oke disini maaf ya guys kalau agak sedikit berisik misalnya gue gak pake mikrofon langsung rekaman oke nanti deh nih gue warna gue bagusin deh gak kelamaan jamnya gue lagi berisik lagi tuh di depan gak apa-apa oke kita warnain kulitnya dulu sebenernya gue udah punya yang jadinya nih guys nih nanti yang jadi gue tunjukin ini gue kasih tau ke kalian aja nah udah jadi diwarnain begini tuh jadi kalian harus bikin beberapa karakter yang lari nah dan udah jadinya begini guys nah tuh udah rapi semuanya tuh rapi setelah kalian udah bikin di aplikasi Figma ya ini gue pake aplikasi Figma sketch hanya gini lalu kalian save gambarnya salah satu pindahin nah disini ada sebelah kanan ada PNG pilih yang PNG langsung export kalian simpan nah semuanya ya 1 2 3 4 5 semuanya oke kalau gue kan pake ipad ya ios jadi gue kirimnya lewat email guys jadi satu-satu gue kirimnya lewat email email gue nanti gue download ke apa namanya ke ipad gue nah ini udah jadi nah nanti tinggal diubah jadi PNG ya nah kenapa harus PNG biar backgroundnya ini gak ngikut nih guys background putihnya jadi hanya cuman karakter ini aja oke kita langsung ke ipad aja ya langsung gabungin beberapa karakter habis itu dia bakalan lari lari dalam artian bergerak gak begini nih oke kita lanjut ke ipadnya aja aplikasinya nih kalian bisa download di flip aku klip gue akan klik nah disini tuh sebenarnya udah ada kayak demo atau karakter-karakter yang emang dari aplikasi flip club flip klop ya flip klip sorry kalau agak lupa disini kalian klik aja salah satu gue akan klik yang disini nah ini kan udah ada hewan ini kita puter juga tuh udah loncat sendiri jadi gue akan tambahin yang karakter yang tadi kita buat ke kanvas ini biar semakin menarik oke jadi kita akan mulai dari entah dulu ya ini ada berapa oke gue akan coba ke titik tiga disini tambahkan gambar pustakan foto yang coba yang ini oke aduh aduh ya kisah nah oke kita klik disini aja nih nah jadi harusnya nih yang kalian download dari aplikasi figma itu harus berbentuk png biar cuma karakternya aja yang di bisa ditaruh disini ya beda cerita nih kalau kalian naruhnya yang JPG JPG kayak gini guys nih jadi nanti kalian ubah ya kayak gini JPG tuh JPG tuh masih ada kayak putih-putihnya tuh ya oke mudah-mudahan dari sini kalian paham nanti kita bikin dulu nah oke akan bikin disini di Hilaria oh berarti disini kali ya kita samain aja nah kita samain begini oke tuh liat ya samain aja disini berarti kita ke depan dikit ya lalu yang ketiganya kita apa lagi ke perpustakaan Toto tadi 1 2 oh salah nih guys seharusnya gue yang ini ya 3 4 5 oke 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 kayaknya gue salah nih guys kita ke sindu deh kita hilangin dulu ini salah nih oke nah harusnya yang kedua yang ini nih tambahkan gambar nah ini dulu oke kita lihat dulu apakah sama ini oke udah sama tuh ya oke tuh kita tinggal oke keatasin dikit nah yang ketiga ini kita ambil foto yang ketiga oke yang ketiga ini ini juga sama harus disamain yang lihat ya ukurannya kurang karakternya guys ya oke ini agak majuan dikit aja disini oke ini gue akan coba bisa pakai atau ada bisa biar oke oke salah ini kayaknya gak bisa deh nanti gue potong deh potong di video satunya lagi gue akan coba apa lagi ini apa tiga ya klik foto gambar satu dua tiga oke 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 nanti kita jauhin dikit aja ya bisa ini kita jauhin dikit kita zoom nah zoom begini aja biar kalian keliatan juga oke kita yang keempat kita ambil yang keempat lagi lari dengan kecepatan tinggi oke ini lebih lari lagi kita yang kelimanya jadi setelah kalian mau tambahin 10 juga boleh ya oke ini juga samain aja oke terus ada ke enam ke atau ke enam ya ini setelah kalian nih oke yang ininya gue akan bikin gambar sendiri oke akan kayak oke oke dia kayak lari gitu oke disini udah jadi ya kalian lihat sendiri tuh ya tuh nah udah jadi begini udah kalian taruh semua kalian ke nomor 1 lalu klik yang tombol disini nih tanda putar video oke kita lihat disini apakah bakal jadi bagus zoom agak kecilan dikit oke kita kesini dikit ya guys ya di tengah-tengah 1 2 3 oke 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 keren gak lari nah tapi kalau kalian mau melambatin contohnya seperti ini larinya mau dilambatin hand oke kita lambatin dulu aja deh dulu oh oh ini ada dua juga tuh oke ntar dulu larinya kayak gak mau dicepetin eh gak iya gak mau cepet-cepet oke kita coba ya guys ya oke udah semua kita coba ya guys ya oke 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 ini nah satu oh jadi banyak disini kita edit lagi gampang kok kita edit aja lagi sini jadi cuma berapa oke 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 udah bisa lari gampang banget ini apa sih switch coba kita lihat switch nya apa sih switch apa untuk guys kita bisa edit edit kita kebawa lagi oke dari sini kalian paham caranya nah ini belum jadi jadi nanti gue mau bikin buat di youtube gue jadi tonton ya ini nanti gue dubbing juga gue kasih suara dikit-dikit video-video ya ini belum jadi jadi gue kasih tau tutorialnya aja cara membuat karakter atau ilustrasi yang bergerak ya ini sedang lari nih sedang dikejar oleh monster ceritanya tuh oke jadi kalau kali ini mau belajar tentang desain ilustrasi kayak gini atau desain website aplikasi UX UI kalian bisa cek di file disutup gue disutup ada di semuanya atau bisa di mig gue buat kita tanya-tanya kolaborasi atau request terima kasih yang udah nontonin video gue sampai jumpa lagi di next video bye-bye